Puluhan warga perkebunan Suaru Buluroto Desa Karangrejo, Kejamatan Garum, Kabupaten Blitar, mengeruduk kantor desa setempat. Mereka mendesak kepala desa lebih terbuka dan berpihak kepada warga atas permasalahan tanah perkebunan. Inilah puluhan warga perkebunan Suaru Buluroto Desa Karangrejo, Kejamatan Garum, Kabupaten Blitar, yang berame-rame mengeruduk kantor desa setempat. Mereka terpaksa menggeruduk kantor desa lantaran kepala desa dianggap tidak peduli terhadap permasalahan lahan perkebunan di wilayahnya. Selain itu, kepala desa juga dinilai tidak berpihak terhadap nasib warga atas kasus sengketa lahan perkebunan. Usai melakukan pertemuan dengan masa, akhirnya terjadi kesepakatan. Di antaranya, kepala desa terbuka dan menyetujui terhadap tuntutan warga, termasuk bakal membantu memperjuangkan keinginan warga. Warga itu dulu perjuangannya yang luar biasa. Sehingga kemampuan memang berkejolak ini mulai dari tahun berapa saya lupa. Pada intinya itu, warga itu merasa didolimi oleh kebijakan-kebijakan orang-orang yang kapal tanggung jawab. Dulu itu kan mau di redis tahun 97, mau di redis pengumpulan data dan sebagainya itu. Tetapi hasilnya itu dipudahkan, dialihkan untuk pengurusan HGU. Nah, disitulah warga itu merasa didolimi oleh orang-orang yang kapal tanggung jawab. Nah, akhirnya tahun 2011 itu muncullah sebuah HGU, PT Kemampuan itu sampai dengan sekarang. Nah, karena warga itu merasa didolimi akhirnya kan 100 persen. Dan ini tanah ini diwasai oleh warga. Sementara HGU ini hidup sampai dengan tahun 2004. Nah, akhir-akhir ini yang mengagum-agum ini. Sekedar diketahui, konflik lahan perkebunan Suaru Buluroto ini telah berlangsung sejak tahun 1997 lalu. Pihak perkebunan sebelumnya telah menyerahkan sebanyak 108 hektare lahan kepada warga. Namun, jumlah itu dianggap kurang layak. Warga pun meminta tambahan lahan dengan luasan total 300 hektare. Dari Blitar Arif Rosmanto melaporkan.